Hai geng, sudah jadi rahasia umum bahwa sebuah ending bisa menentukan kesuksesan sebuah franchise. Jika endingnya bagus, maka franchise tersebut bisa dikatakan berhasil, begitu pula sebaliknya. Nah, hal tersebut juga berlaku di dunia game. Ada banyak franchise game yang bagus, namun hancur hanya gara-gara endingnya kacau. Kalau kamu penasaran, aku bakal kasih tau kamu nih. 5 Ending Game Terburuk Yang Merusak Franchise Petaka Banget Assassin's Creed 3 Meskipun banyak yang memuji franchise Assassin's Creed sebagai yang terbaik, namun hujatan dilontarkan pada seri ketiganya yang rilis tahun 2012. Dalam game ini, seluruh settingnya mendasarkan pada kesaksian historis karakter game bernama Desmond Miles. Alih-alih jadi pahlawan, karakternya malah dimatikan oleh developer. Hal ini membuat para pemain dan penggemar setianya kecewa berat, bahkan sampai ada yang menuntut pihak developer lho geng. Mass Effect 3 Mass Effect 3 adalah sebuah permainan video bergenre action RPG yang diumumkan pada tanggal 11 Desember 2010. Terkenal karena punya plot cerita yang apik dan menantang, namun ternyata ending game ini sangat mengecewakan. Mulai dari jalan cerita yang kaku, hingga pilihan permainan yang membosankan. Para pemain merasa dipaksa harus menyelesaikan misi tanpa adanya fleksibilitas. Hingga akhirnya game ini gagal di pasaran dan membuat Electronic Arts harus membekukan franchise ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Life is Strange Game ini memang cukup digemari oleh banyak orang, apalagi bagi penggemar game bergenre petualangan. Di awal game, kamu bakal diminta untuk mengambil peran. Nah, peran tersebut bakal menentukan perjalanan kamu ke depannya seperti apa. Hanya saja, karena endingnya sendiri dianggap tidak memuaskan, para pemainnya sampai bertengkar dan beranggapan bahwa hanya ada satu ending yang benar. Call of Duty Black Ops 3 Bagi para penggemar setia Call of Duty franchise, bakal memahami betapa buruknya serial yang satu ini. Banyak yang mengira COD mulai kehilangan tarinya sehingga melakukan banyak hal demi mempertahankan fans. Yang lebih kocak, para protagonis yang seharusnya bakal membantu kita saat bermain sudah tewas duluan di awal pertandingan, membuat endingnya pun ikutan kacau. Tidak hanya itu, plot cerita game ini juga dianggap membosankan dan sangat flat untuk diikuti. Tidak heran, banyak yang protes. Star Ocean Till The End of Time Mau tahu plot twist paling buruk dalam sejarah video game? Kamu bisa menemukan jawabannya dalam seri Star Ocean Till The End of Time. Selain dirasa plot ceritanya terlalu datar, banyak yang menyayangkan karakter game tidak dikembangkan dengan maksimal. Game ini juga diprotes karena menyajikan animasi yang tidak sesuai dengan harapan para fans. Tidak heran, banyak yang kecewa. Nah, itulah tadi sederet ending game terburuk yang merusak franchise. Kamu setuju gak geng? Ketik di kolom komentar ya. Bye geng!